Ada sebagian orang berpuasa yang tidak ada maknanya Misalkan kita kan tidak berguna Jadi dia puasa tapi tidak pernah meninggalkan bicara yang bohong Tetap berjalan kebohongannya Juga tidak pernah meninggalkan kerjaan-kerjaan yang ada kebohongan di dalamnya Jadi saksi-saksi dusta dan seterusnya Oleh Kufuna tidak pernah menahan diri Anagribah Ribah Gunjing orang Juga tidak pernah menjauhkan diri dari mengadu doma Ser sesuatu yang menjadikan orang bermusuhan Aradallahu ta'ala Allah telah menghendaki Ayyaj'ala Ramadhan Untuk menjadikan bulan Ramadhan Syahra ibadatin Bulan ibadah Wasyahra inamat inabatin Dan bulan taubat Inabah itu kembali Taubat Munib inabah Inabah itu kembali kepada Allah Artinya taubat Wasyahra taqwa Bulan untuk mewujudkan ketakwaan La'allakum tatkun Wasyahra al-Quran Bulan Quran Turun al-Quran Untuk baca al-Quran Innahu syahra al-infaq Bulan untuk Bagi yang hobi berderma Tingkatkan kendermawananmu di bulan Ramadhan Wal-Qurbi Mendekatkan diri kepada Allah Wal-Hubbi Menebar kasih dan cinta Wa innahu fursatun zahabiyyatun Kesempatan emas Sanawiyyatun yang datang setiap tahun Jadikan itu adalah kesempatan emas yang datang setiap tahun Tastalifu Untuk kau berdamai Suluh Tastalifu fiha Kau berdamai Di bulan Di kesempatan tersebut Tastalifu berdamai Ma'allah Dengan Allah Wutaftah Dan kau bisa membuka Ma'allah Dengan Allah Safah jadidah Lembaran baru Hidup yang benar Hidup yang baik Walakini akan tetapi Aku Penulisnya Aku wajatu menemukan Fibadil bulan Di sebuah negeri Di sebagian kota Negeri-negeri Al-adati Wa taqalida Ada kebiasaan-kebiasaan Dan tradisi-tradisi Allati yaklafuha ahluha Yang sudah menjadi kebiasaan Baki Penduduk Di tempat tersebut Masyarakatnya Di syahri Ramadhan Setiap di bulan Ramadhan Itu apa Faya takhidunahu Menjadikan bulan Ramadhan Adalah syahron Bulan Lissaharat Untuk bekadang Dan punya menemukan Itu Melek Sampai pagi Setelah sahur Salat subuh Tidur Ini ada satu kaum Satu masyarakat Dan kita menemukan Seperti itu Nah kalau Saharnya Sahar Lillian ibadati Itu babnya Ceritanya beda Tidak Dillian abimain Itu sebetulnya adalah Mula-mula Mungkin Yang memulai itu Kebiasaan orang baik Untuk baca Al-Quran Bertikir Tuman ketemu anaknya Enggak baca Al-Quran Enggak berdikir Jadi ngobrol Akhirnya main kartu Kita lihat main Bula yang disodok Bukan yang di Biliat Kita lihat nih Kalau di Dibagi-bagian Di negeri-negeri Arab sana Ada biliat Di pinggir jalan Begitu Malam Biliat Kartu Apa Karambol Apa Apa Jadi main ada Jadi bukan Ada sebuah tradisi Di sebagian Kalau kita kunjung Di sebagian negeri-negeri Hidup Tapi bukan hidup Orang beribadah Nah ini Kita harus Kita antisipasi Enggak boleh Wal israfil ma'idati Wah Faya-faya Berlebihan dalam Urusan makanan Faya-faya Urusan makanan Bahkan Semakin Tinggi Daya jual Daya beli Jadi Semakin ramai Sudah hebah Dengan sinetron Salah-salah itu sinetron Sebab Itu sudah membuat Sinetron yang dikemas Katanya islami itu Katanya islami Kan begitu Dihadirkan Di bulan Ramadan Di jam-jam Seharusnya orang Baca Al-Quran Akhirnya apa Orang tua pun Tidak bisa menghalangi Anaknya Alasannya sinetron islami Padahal biar Biar enggak baca Quran itu Biar enggak ibadah Terkira dengan Musal Salat Dengan sinetron Musal Salat itu adalah Episode-episode Cerita yang dihadirkan Dalam bentuk Film-film kecilnya Kalau bahasa kita Sinetron Dan juga Kerja-kerja Yang Tim-tim kreatif itu Kreatif Di media-media itu Fanny itu adalah Pembuat-pembuat Macam-macam Hiburan-hiburan Seni-seni Dan yang lain sebagainya Alatitas Senak yang membuat Libaromiji Televisiun Untuk program-program Televisi Program televisi Di Ramadan Di bulan Ramadan Ternyata Berlomba-lomba Juga Stasiun-stasiun Televisi itu Untuk membuat Program-program Di Ramadan Agar banyak ditonton Oleh kaum muslimin Efeknya apa Itu tentu Ibadahnya Pasti berkurang Bahkan Karena mereka Mereka Tidak 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 mengerti Bagaimana Menghidupkan Ramadan Tapi melakukan itu Semuanya Dengan main Di jalan Dan sebagainya Di pinggir-pinggir jalan Dan sebagainya itu Mereka Ihyaan Lihat dasyahr Untuk menghidupkan Bulan mulia Ramadan Aradu bihada shahri Mereka menginginkan Dengan bulan seperti ini Yang gaira Ma'aradu Allah Azza wa jalla Azza wa jalla Bukan yang Allah Kehendaki Allah menghendaki Untuk Terduruk Baca Quran Ibadah Tapi mereka telah Menggunakan ini Semua untuk Hal-hal Yang tidak berguna Jika kami Menceritakan Di suatu kampung Di suatu negeri Di sana Maka Tidaknya kita juga Melihat di kampung kita Barangkali ada Tradisi-tradisi Yang tidak Menang Buasa yang tidak Ada maknanya Bisa kita Tidak berguna Dia puasa Tapi tidak pernah Meninggalkan Bicara yang bohong Tetap berjalan Kebohongannya Dan juga Tidak pernah Meninggalkan Kerjaan-kerjaan Yang ada kebohongan Di dalamnya Syahadatizuri Menjadi saksi-saksi Dusta Dan seterusnya Walaikufuna Tidak pernah Menahan diri An-ghibah Ghibah Gunjing orang Wala'annamimah Juga tidak pernah Menjauhkan diri Dari mengadu domba Seser Sesuatu Menjadikan orang Bermusuhan Hari ini Rebut Urusan agama Kadang-kadang Bahasanya Bahasanya Urusan agama Dinaikkan Diangkat Urame Buat Debat Ustadz dengan Ustadz Masya Allah Semuanya pengikut Lihat komentarnya Komentarnya Menghabiskan Pahala puasa Caci Maki Semuanya Ayo Yang mengikuti Kegiatan-kegiatan Dunia Media sosial Hari ini Lihat upaya Mengadu domba Ada Membuat Permusuhan Ada Namimah Ada memang Sebagian orang Media Orang di media Ada yang baik Hati Terukasih Ada iman Di dalam hatinya Ada Akan tapi ada Di antara mereka Yang memang Urusan mereka Adalah Kalau dalam Rating Trending Viral Dan seterusnya Kalau hanya itu yang dicari Maka gak peduli Dengan kebobrokan Kebobrokan Kerusakan Kerusakan Adu domba Gak peduli Permusuhan Kita mengeser Satu video Yang ternyata Menjadikan orang Permusuhan Dengan saudaranya Anda punya tanggung jawab Di hadapan Allah Dengan bahaya Debat ilmiah Katanya hari-hari ini Anda bisa melihat Katanya ilmiah Katanya masalah ini Dihembuskan Ternyata Menghadirkan Permusuhan Kebencian Di antara Kaum muslimin Aduzubillah Tidak menjaga Mata mereka Amma layahillu Dari yang tidak Dihalarkan Allah Jadi tidak Menjaga mata Hari ini Tidak kami Sampaikan Sekedar adalah Menjaga mata Di alam nyata Menjaga mata Bukan saja Di alam nyata Tapi di alam maya Lebih dahsyat lagi Di alam nyata Barangkali masih ada Malu untuk kita Menatap Auratnya Dia Karena di alam nyata Dan dia pun masih manusia Yang punya risih Mungkin kalau kita lihat Tapi di alam maya Siapa yang melarang Siapa yang Malu kepada siapa lagi Kalau bukan karena Allah Ternyata di alam maya Lebih dahsyat lagi Urusan aurat Di alam nyata Mungkin ada perempuan Yang tersingkap Auratnya Lalu kita ingin Melihatnya Terhenti di saat Dia sudah mulai sadar Kita lihat Tapi di alam maya Kita kalau tidak sadar Tidak akan berhenti Dan ini kadang terjadi Di bulan Ramadan Bagaimana Mereka tidak menjangkau Tidak faham Disaretkan puasa Untuk menahan diri Menahan syahwatnya Syahwat secara umum Syahwat makan Syahwat suami istri Punya istri pun Tidak boleh berhubungan Di siang hari Untuk sebab Semua syahwat mata Dan seterusnya Karena dia tidak faham Makna ini Maka di bulan Ramadan Pun ternyata Dia masih asyik Dengan tontonan-tontonan Yang tidak pantas Akhirnya yang tampak Pada mereka-mereka ini Adalah Merubah Merubah jadwal makan saja Siang tidak makan Dirubah jadwalnya malam Fakat saja Wahana unabbihuka Disinilah aku ingatkan Kepadamu Dan juga aku mengingatkan Diriku sendiri Wahai saudaraku Dengan catatan-catatan ringan ini Agar kita bisa bangkit Bersama-sama Kita menyengsingkan Lengan baju Semangat Untuk menyambut Ulan Ramadan Sehingga menjadilah kita Ma'an Ramadan Bersama Ramadan Menjadi orang yang Minal a'idina Yang akan Kembali kepada Allah Dengan pengampunan Bilmahfirati A'idina Kembali ilallah Ibadah Allah Bilmahfirati Dengan pengampunan Walfaizina Dan beruntung Bithawabil jazili Dengan pahala yang Yang aku ingin Jadi makna Minal a'idin Walfaizin Itu adalah Minal a'idina Semoga kita menjadi Kalau ingin kembali kepada Allah Dengan pengampunan Walfaizin Yang beruntung Dengan 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 pahala berlibat Jadi itu doa Jadi kalau kita mengatakan Minal a'idin Bukan artinya Minta maaf Lahir batin Minal a'idin Artinya kita Mendoakan Semoga kita menjadi Minal a'idin Dimaknai Minta maaf Lahir batin Minal a'idin Artinya Semoga Allah Menjadikan kita Orang Ya'idin Kembali kepada Allah Dengan pengampunan Di Ramadhan ini Walfaizin Yang beruntung Dengan pahala berlibat Kanda Wa minal mutahabin Saling mencintai Mutazawirin Bertemu Mutajalizin Saling duduk Mutabadirin Sakir Saling memberi Saling berbagi Termasuk orang yang mendapatkan Rizki Agung Yaitu melihat Allah Jalla Jalalu Lijtimai Dan bisa berkumpul Di Sayyidina Muhammadin Dengan Nabi Muhammad Filjannati Di surga Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma Salli'alaikum Waala'alih Wassalam Salli'alaikum